Hai 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 Sobat Gila Bola Kali ini Gila Bola bakal membahas mengenai Timnas Indonesia Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa soal Timnas Indonesia So tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola Tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notificationnya ya Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola Keseruan laga antara Timnas Indonesia U22 dan Timor Leste pada match day ketiga grup B Sea Games 2017 di Selayang Stadium pada hari Minggu 20 Agustus 2017 harus ternoda Jelang laga bubar kedua tim terlibat kericuhan Semua berawal dari aksi buruk yang diperlihatkan back Timor Leste Gumario Augusto Fernandez yang mengangkat kaki terlalu tinggi saat ingin menghentikan gelandang Timnas Indonesia U22 Evan Dimas Semua pemain kedua tim berkumpul dan terlibat aksi saling dorong Wasit Nagor Amir Bin Nur Muhammad dan kedua asistennya pun sempat kewalahan melerai perselisian kedua tim Ironisnya Gumario masih sempat menendang Evan yang sedang tersungkur di depan Wasit Buntut dari kericuhan tersebut Wasit harus mengeluarkan 3 kartu kuning dan 1 kartu merah Dua kartu kuning didapat Marinus Wanewar dan Evan Sedangkan Timor Leste mendapat 1 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk Filipe Oliveira Dan semoga saja hal tersebut tidak terulang lagi saat Timnas Muda atau Senior Indonesia bertanding melawan Timnas Timor Leste di ajang berikutnya ya Kita doakan saja semoga Timnas Indonesia bisa berjuang di ajang internasional dan bisa menunjukkan permainan yang profesional Terima kasih telah menonton!